Intro Melihat apa yang dilakukan oleh Nenek Lasmi Aku mencoba untuk mendekat padanya Dan mencoba untuk meminta maaf padanya Pasalnya karena aku terjatuh waktu itu Dia menjadi bermasalah dengan Sinta Yang dalam kastanya Memang Nenek Lasmi hanyalah seorang bawahan dari Sinta Saat aku akan mendekat pada Nenek Lasmi Yang sedang mencoba naik ke lantai dua Aku mengatakan untuk berhenti sebentar Dan dia pun berhenti di tengah-tengah anak tangga Nek, sekedap, ku wacung ngatur Ucapku meminta Nenek Lasmi Untuk berhenti sebentar Dan posisiku masih berjalan pelan dengan tongkat kruk Namun saat aku berjalan mendekat Tiba-tiba Sinta muncul di sampingku Dia tidak mengatakan apapun Dan hanya berdiri memegang tanganku Untuk membantuku berjalan Sedangkan Nenek Lasmi hanya berdiri diam Sambil menunduk ke bawah lalu bersimpuh Batinku Tungben Dia bersimpuh Biasanya tidak sama sekali Apakah ini karena omelan Atau peringatan dari Sinta kemarin itu Hingga Nenek Lasmi menjadi kaku Saat bertemu dengan Sinta Kengin nopo sih Nek Kok ngakem simbo ngoten Botan kadus biasa aneh Bon menyan mawon Botan usah kadus niku Ucapku meminta Nenek Lasmi Untuk bersikap seperti biasa saja Nenek Lasmi hanya terdiam saja Dan tetap menunduk Auranya berubah seketika Yang tadinya netral Kini mulai kurasakan Ada sedikit kesedihan Dan kebencian Yang terpancar darinya Nek Kulo namu ngaceng matur Kulo nyewon pangapunten Sampun dambel Nek Lasmi Didugani kali Sinta Kulo yakin Nek Lasmi Botan sengocok Ucapku meminta maaf padanya Bukannya aura sedih Dan kebencian itu menghilang Malah aura sedih Yang dipancarkan tambah kuat Tangan yang tadinya terbuka Berada di atas lutut Saat bersimpuh Tiba-tiba aku melihat Nenek Lasmi mulai mengepalkan tangannya Entah dia menahan rasa sedih itu Atau Karena hal yang lain Aku sama sekali Belum pernah melihat Kondisi Nenek Lasmi Seperti ini Yang aku tahu Hanyalah Nenek Lasmi Yang selalu melindungiku Dan selalu memberikanku Nasihat apapun Keadaanku Bisa dibilang Dia adalah pengganti Simbah putriku Dan jujur itu Yang membuatku Tidak tega Dia diomeli Oleh Sinta Setelah aku mengungkapkan Apa yang aku ingin bicarakan Tanpa sepatah katapun Nenek Lasmi Langsung berpaling Dan kembali berjalan Menuju ke lantai dua Dan Tingkahnya itu Membuat aku Semakin bingung Apakah Sinta Mengucapkan hal lain lagi Sehingga Nenek Lasmi Menjadi seperti itu Entah bagaimana Perasaanku Seolah menyalahkan ini Adalah Salah Sinta Untuk apa dia Sebegitu keras Dalam memberi peringatan Pada Nenek Lasmi Tak Sebenarnya apa saja Yang kamu ucapkan Pada Nenek Lasmi Hingga dia sampai Seperti itu Tanya aku pada Sinta Aku tidak mengucapkan Apapun Selain peringatan Karena dia gagal Menjagamu Jawab Sinta Seolah terkejut Dengan pertanyaanku Yang tiba-tiba Kalau begitu Terus apa Yang membuat Nenek Lasmi Jadi diam Dan berubah sikapnya Sejak saat itu Tanya aku kembali padanya Serius Aku hanya Memperingatkan dia Soal penjagaan Tidak ada Sama sekali Mencakup hal yang lain Jawabnya tegas Baiklah tak Kalau memang Tidak ada hal lain Tapi aku sangat Mengkhawatirkan Nenek Lasmi Coba kamu Berbicara lagi Dengan dia Di atas Sekarang Ucapku meminta Sinta untuk Berbicara dengan Nenek Lasmi Saat ini juga Kenapa harus aku Apa karena aku Memarahinya Itu sama saja Kamu menyalahkan aku Yan Ucap Sinta Merajuk Itu terserah Kamulah tak Aku hanya Tidak tega Dengan Nenek Lasmi Ucapku sambil Perlahan menjauh darinya Yang berdiri Kesal Aku kemudian Berjalan menuju Ke kamarku Dengan wajah Yang murung Karena memikirkan Nenek Lasmi Fia yang sedang Memasak di dapur Kemudian Bertanya padaku Ada apa Dengan ekspresi Wajahku yang terlihat Lesu Aku hanya Menjawab Dengan yang singgat Capek Gak sembuh-sembuh Entah kenapa Aku bisa ngomong Seperti itu pada Fia Yang sebenarnya Tidak tahu apa-apa Singkat cerita Dua minggu kemudian Kondisi kakiku Sudah semakin Membaik Lebih tepatnya Ini adalah Satu bulan Setelah aku Dioperasi Saudaraku Puji Seperti biasa Membersihkan Dan mengecek Perkembangan kakiku Bisa dibilang Secara tidak langsung Dia menjadi perawat Pribadiku Selama aku sakit Dia mengatakan Kalau kakiku ini Sudah semakin membaik Dia menyarankan Untuk segera Melepas pen Di jari-jariku itu Supaya nanti Penyembuhannya Lebih cepat lagi Dengan senang hati Aku langsung Bertanya padanya Kapan kiranya Pen-pen ini Bisa dilepas Jujur Aku sudah sangat terganggu Dengan adanya pen ini Aku tidak bisa bergerak Dengan leluasa Puji mengatakan Kalau pen di jari-ku ini Bisa diambil besok Kalau aku mau Dan Untuk melepasnya Tidak perlu ke rumah sakit Cukup Di rumah saja Atau Kalau mau simpelnya Aku diminta Ke rumah Puji Karena alatnya Sudah lengkap Kalau di rumah Daripada harus Dibawa ke rumahku Takutnya Akan ada barang penting Yang tertinggal nantinya Aku pun langsung Menyetujui Untuk pencabutan Pen dilakukan besok saja Di rumahnya Singkat cerita Esok harinya Sekitar jam Satu siang Aku bersama Fia Dan ditemani Bah Margono Menggunakan mobil Langsung berangkat Menuju ke rumah Puji Dalam perjalanan Bah Margono Sempat sedikit Berbicara padaku Simba kok Ngerasa Umamu Koyono Seng aneh Kata Bah Margono Memulai perkataan Atmosfire Penten Gembah Tanyaku padanya Ho Koyono Sesuatu Gerak-gerik Bah Margono Sepertinya dia Benar-benar Sedang menerawang Ke rumah Dan mencari Sesuatu Sebab dari Hawa yang Berbeda itu Setelah beberapa saat Bah Margono Kemudian Menggelengkan Kepalanya Dengan wajah Seperti orang Yang kebingungan Orang 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 Benar Tapi Sekondi Ucap Bah Margono Berbicara Sendiri Dengan Ekspresi Cemasnya Rum Tolong Koy Awasi Omairian Telok Sekap Aneh Ono Bab Seng Aneh Hopo Orang Bah Margono Memerintah Ningrum Untuk Segera Mengecek Kondisi Rumah Menerima Perintah Dari Bah Margono Ningrum Langsung Melesat Menuju Rumah Bah Margono Mengatakan Ada Sesuatu Yang Gak Beres Yang Buat Rumahku Menjadi Berbeda Dari Biasanya Sebenarnya Aku Juga Merasakan Hal Itu Dan Beberapa Kali Juga Aku Mencoba Mencarinya Tetapi Tidak Ketemu Tidak Ada Hal Yang Aneh Menurutku Nah Mungkin Karena Yang Cari Sebab Itu Adalah Orang Di Luar Rumahku Semoga Saja Akan Segera Ditemukan Masalahnya Berasal Dari Mana Ada Satu Hal Yang Baru Mbah Margono Sadari Sinta Dimana Dia Sekarang Itu Yang Menjadi Tanda Tanya Mbah Margono Dan Langsung Menanyakan Itu Padaku Ya Memang Beberapa Hari Sejak Aku Bisa Dibilang Menuduh Sinta Sengaja Membuat Nenek Lasmi Berubah Sinta Jadi Jarang Muncul Dan Bergabung Bersama Kita Bahkan Beberapa Hari Ini Dia Sama Sekali Tidak Muncul Ucap Bah Margono Sambil Meniup Asap Bekas Rokonya Aku Kemudian Juga Menceritakan Soal Beberapa Hari Yang Lalu Kalau Aku Bertemu Dengan Bapak Di Mimpi Dan Aku Segera Menceritakan Kalau Jin Yang Kemarin Mewujudkan Diri Itu Adalah Jin Yang Pernah Disegel Bapak Dan Memiliki Kemampuan Menghasut Yang Luar Biasa Aku Bercerita Juga Kalau Apa Yang Dikatakan Bah Margono Tempo Hari Sama Persis Dengan Apa Yang Dikatakan Dalam Mimpi Kalau Kita Benar-benar Harus Segera Melumpuhkan Atau Membinasakan Jin Tersebut Jangan Sampai Terjadi Kesalahan Untuk Yang Kedua Kalinya Bah Margono Menyetujuinya Tapi Untuk Kali Ini Kita Harus Berfokus Dengan Kesembuhan Kakiku Dulu Ucap Bah Semua Akan Lancar Apabila Aku Sudah Benar-benar Sembuh Dari Lukaku Singkat Cerita Akhirnya Kita Sampai Di Rumah Puji Aku Meminta Bah Margono Untuk Parkir Mobil Di Bawah Pohon Yang Cukup Rimbun Di Depan Rumah Puji Saat Membuka Pintu Mobil Udara Segar Berhembus Menerpak Kulit Udara Khas Pedesaan Mulai Terasa Ya Rumah Puji Ini Berada Sengaja Tetap Aku Mengingat Kenangan Bersama Ibu Di Daerah Sini Puji Terlihat Membukakan Pintu Rumahnya Sepertinya Aku Memang Sudah Ditunggu Sejak Tadi Ya Memang Karena Sudah Janjian Juga Sih Setelah Membukakan Pintu Rumah Kemudian Dia Masuk Kedalam Mungkin Untuk Menyiapkan Minuman Untuk Disuguhkan Pada Kita Aku Kemudian Dibantu Oleh Via Untuk Berjalan Secara Hati-hati Menuju Rumah Puji Itu Dengan Penuh Perhatian Via Menuntunku Dengan Hati-hati Dan Saat Sedang Menuntunku Angin Dari Pepohonan Berhembus Cukup Lembut Namun Bersamaan Dengan Angin Lembut Itu Aku Mencium Sebuah Aroma Aneh Yang Membuatku Menjadi Tidak Nyaman Dan Sepertinya Bah Margano Pun Menyadari Dan Mencium Bau ini Pandangannya Seperti Menjelajahi Setiap Sudut Tempat Yang Berada Disini Dan Tubuhku Entah Mengapa Merasakan Ada Sesuatu Di Atas Pohon Dimana Kita Parkir Mobil Dengan Berjalan Berhati-hati Aku Sempatkan Untuk Melihat Ke Atas Pohon Yang Rimbun Itu Terlihat Sebuah Kelebatan Hitam Bergerak Dari Arah Dahan Kedahan Lain Dan Aku Lihat Bah Margono Belum Sama Sekali Menyadari Hal Itu Aku Sempatkan Untuk Berhenti Sejenak Memastikan Apa Yang Aku Lihat Dan Jelas Membuat Fia Merasa Bingung Karena Aku Tiba-tiba Diam Dan Menghadap Ke Atas Pohon Kudapati Kelebatan Hitam Itu Berdiam Diri Setelah Bergerak Ke Salah Satu Dahan Kufokuskan Bandanganku Pada Sosok Itu Terlihat Jelas Seperti Perawakan Seekor Kera berwarna Hitam Bekat Hingga Tidak Bisa Aku Bedakan Mana Kulitnya Dan Mana Bulunya Hanya Terlihat Mata Berwarna Kuning Menyala Menatap Tajam Ke Arahku Melihat Tatapan Itu Tiba-tiba Kaki Ini Berasa Lemas Aku Berusaha Untuk Tetap Berdiri Namun Rasa Lemas Itu Secara Cepat Menyerang Dan Memaksaku Terduduk Di Tanah Halaman Rumah Puji Bah 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 Niki Melihatku Tiba-tiba Lemas Lulul Sek Kenang Potoyan Bah Margono Berlari Menuju Ke Arahku Melihatku Yang Terus Menatap Ke Atas Pohon Bah Margono Menyadari Ada Sesuatu Di Atas Dan Saat Bah Margono Melihat Ke Atas Pohon Sosok Kera Yang Aku Lihat Tadi Secepat Kilat Langsung Menghilang Bahkan Belum Sampai Terlihat Oleh Bah Margono Dan Setelah Tiba-tiba Menghilang Dan Aku Dibantu Kembali Untuk Berdiri Setelah Itu Kita Pun Langsung Masuk Kedalam Rumah Puci Bah Margono Tidak Langsung Menanyaiku Soal Kejadian Itu Mungkin Akan Ditanyakan Nanti Saat Di Rumah Aku Pun Melaksanakan Operasi Kecil Penjabutan PEN Dan Tak Memerlukan Waktu Lama Hanya Beberapa Menit Saja Sudah Selesai Dan Setelah Selesai Kita Pun Langsung Berpamitan Untuk Pulang Sesampainya Di Rumah Bang Margono Tidak Mau Mampir Dia Mengatakan Ada Hal Yang Akan Dikerjakan Dan Aku Yakin Ini Akan Berhubungan Dengan Pencarian Jin Ksatria Jawa Itu Aku Pun Tidak Memaksanya Dan Berterima Kasih Sudah Mengantarkan Aku Singkat Cerita Beberapa Hari Kemudian Aku Mendapati Mimpi Dan Bertemu Lagi Dengan Bapak Disana Aku Mengatakan Untuk Segera Menemui Orang Yang Pernah Mengajak Masuk Ke Sebuah Logi Dia Adalah Kunci Untuk Menyelesaikan Masalah Ini Dan Bapak Mengatakan Jika Tidak Segera Diselesaikan Akan Terjadi Sesuatu Pada Fia Bapak Mengatakan Untuk Aku Pergi Ke Sebuah Desa Dan Disana Nanti Aku Akan Menemukan Logi Yang Pernah Aku Lihat Saat Bertemu Pria Itu Dan Nanti Kata Bapak Pria Itu Sudah Menungguku Disana Seingat Pertemuan Itu Dan Aku Langsung Terbangun Dari Mimpiku Selepas Isya Aku Berpamitan Bada Fia Untuk Pergi Ke Suatu Tempat Dimana Sudah Ditunjukkan Oleh Bapak Melalui Mimpi Saat Itu Udara Malam Itu Sangatlah Dingin Tidak Seperti Malam Biasanya Dan Jalanan Terlihat Ramai Lalu Lalang Dari Penduduk Alam Sebelah Beberapa Kali Aku Dikejutkan Dengan Sosok Yang Tiba-tiba Seolah Akan Menyebrang Jelas Itu Bukan Dari Alam Manusia Karena Wujud Yang Mereka Tampakan Tidak Enak Dipandang Sama Sekali Di Pertigaan Jalan Provinsi Aku Mengambil Jalan Kekiri Sesuai Dengan Petunjuk Jalan Yang Tadinya Banyak Penerangan Pelahan Mulai Semakin Sedikit Lampu Jalan Yang Aku Lewati Kini Berjarak Cukup Jauh Sehingga Dalam Perjalananku Kali Ini Ditemani Dengan Kegelapan Di Samping Kanan Kirinya Sebenarnya Tidak Sendirian Aku Dispanjang Jalan Karena Selalu Saja Ada Beberapa Sosok Makhluk Mencoba Menggodaku Dan Tak Sedikit Juga Yang Usil Hingga Pada Akhirnya Aku Mendapati Ada Sebuah Lampu Pagar Yang Berjajar Rapi Membuat Tempat Itu Sangat Mencolok Paling Terang Di Sana Bagaimana Tidak Mencolok Bangunan Itu Hanya Sendiri Berdiri Kokoh Di Sana Aku Pun Mendekat Ke Arah Tempat Itu Sebuah Tempat Dengan Pagar Tinggi Dengan Arsitektur Khas Kolonial Dan Gerbang Dari Kayu Jati Mulus Tanpa Ada Sekitar Empat Meter Jika Dibayangkan Pintu Jati Ini Saat Berbentuk Pohon Seberapa Besarnya Aku Yakin Tidak Ada Di Jaman Modern Sekarang Ini Yang Memiliki Kayu Dengan Lebar Dan Luas Seperti Itu Saat Aku Tepat Berhenti Di Depan Gerbang Kayu Itu Pintu Kayu Itu Bersamaan Terbuka Dan Seorang Keluar Dari Dalam Pintu Itu Seorang Pria Parubaya Berkumis Dan Berjenggot Menggunakan Peci Dengan Postur Tinggi Kurus Menggunakan Celana Jeans Dan Atasan Jaket Tebal Tanpa Mengenalnya Aku Merasakan Aura Kewibawa Yang Sangat Luar Biasa Beberapa Makhluk Yang Dari Tadi Mengikuti Mengikutiku Hingga Ketempat Ini Tiba Tiba Kocar Kacir Melihat Sosok Pria Itu Sukeng Rawuh Cah Bagus Monggom Lepet Bonta Ucap Pria Itu Memersilahkan Aku Untuk Masuk Aku Mengenal Suara Itu Suara Yang Sama Seperti Sosok Pria Yang Pernah Aku Temui Saat Itu Namun Kali Ini Aku Benar Benar Bisa Melihat Wajahnya Tidak Seperti Saat Pertama Kita Bertemu Dalam Wujud Astral Bangapun Ten Pak Bapak Saiz Tuyang Sengkolo Ini Kepangget Belum Selesai Aku Berkata Sampun Mas Mangke Mawon Seng Penting Saat Niki Mle Petrien Mangke Gampang Ngobrol Ucap Pria Itu Memintaku Lekas Masuk Aku Pun Kemudian Menuruti Ajakannya Untuk Masuk Kedalam Setelah Aku Melewati Gerbang Besar Itu Aku Kembali Dikejutkan Ternyata Setelah Melewati Gerbang Kita Tidak Langsung Sampai Di Alaman Depan Rumah Namun Kita Masih Harus Masuk Lagi Sejauh 150 Meter Untuk Sampai Kekediaman Utama Pria Setengah Baya Itu Pun Mengendarai Motor Untuk Menuntunku Masuk Kekediaman Utama Sepanjang Jalan Menuju Tempat Utama Itu Aku Disuguhkan Dengan Pemandangan Ornamen Peninggalan Belanda Seperti Taman Dengan Patung Patung Belanda Kasebo Dengan Ornamen Belanda Taman Bunga Juga Ada Disana Dan Aku Baru Menyadari Aura Di Tempat Tua Seperti Ini Ternyata Sangatlah Nyaman Dan Bersih Seolah Hanya Ada Energi Positif Saja Yang Berada Di Tempat Ini Setelah Berjalan Beberapa Saat Akhirnya Kita Sampai Di Pintu Utama Dari Logi Ini Bentuknya Sama Persis Dengan Apa Yang Aku Lihat Saat Waktu Itu Jadi Benar Kuyakini Dialah Orang Yang Dimaksud Oleh Bapak Mongoleh Melepuh Kau Yawakmu Nyaman Nengkene Ucap Pria Itu Sambil Membuka Pintu Utama Aku Masih Dibuat Kagum Akan Furniture Dan Model Bangunan Ini Benar Benar Identik Penigalan Belanda Ya Maklum Saja Namanya Saja Logi Sudah Jelas Ini Peninggalan Belanda Pria Itu Menuntunku Menuju Ke arah Kursi Kayu Jati Yang Juga Besar Dan Panjang Seperti Yang Aku Lihat Waktu Itu Dan Aku Yakin Kursi Ini Tidak Akan Kuat Jika Diangkat Dua Atau Tiga Orang Aku Dipersilahkan Untuk Duduk Di Kursi Tersebut Dan Di Sebuah Ruangan Aku Melihat Ada Dua Orang Yang Sedang Duduk Sepertinya Mereka Juga Tamu Ngapun Ten Pak Nyuan Perso Bapak Nikil Reseng Pas Dinten Niko Kepanggih Kale Kulo Tanyaku Memastikan Pada Pria Itu Bener Cah Bagus Aku Maklum Ngopo Kue Ragelem Dijak Melebu Mergo Kue Waspada Aku Seneng Kuitan Dane Ngati Hati Ucap Pria Itu Sambil Menyalakan Rokok Sak Dere Ngekok Ngertos Nek Kulo Ajeng Beriki Pak Tanyaku Keheranan Kuitan Dane Awai Dewi Jodoh Lan Pertemuan Iki Was Direncana Kek Kusti Allah Jawabnya Santai Bang Ngapun Ten Malih Pak Sak Dere Nge Perkenalkan Namiku Lorian Aku Mulai Memperkenalkan Diri Yoleh Aku Was Ngerti Kok Aku Biasa Diundang Pak Harjo Aku Bakal Ngerewangi Kue Nguat Ke Ilmu Sejati Seng Ono Neng Awak Mu Ucap Membalas Perkenalanku Dengan Tersenyum Matur Nguan Pak Sak Dere Nge Ucap Ku Berterima Kasih Renileh Melo Aku Pak Harjo Kemudian Bangkit Dan Mengajakku Dia Mengajakku Menuju Ke arah Dua orang Tadi Yang Sepertinya Sudah Menunggu Dan Setelah Sampai Disana Pak Harjo Juga Meminta Dua Orang Itu Mengikutinya Terlihat Salah Satu Lemas Dan Ada Yang Tidak Beres Dengan Dirinya Kami Mengikuti Pak Harjo Menuju Ke Sebuah Gazebo Yang Berada Di Samping Kolam Ikan Koi Di Tengah Rumah Pak Harjo Memintaku Duduk Di Sudut Gazebo Itu Dengan Posisi Bersila Dengan Mata Terpejam Sambil Merapalkan Dua Buah Kata Yang Diajarkannya Saat Itu Dua Kata Yang Ternyata Memiliki Arti Yang Mendalam Saat Merapalkan Kata Itu Pak Harjo Memintaku Untuk Mengkosongkan Pikiranku Dan Fokus Pada Rapalan Yang Diberikan Itu Fokus Sambil Terus Mengatur Nafas Supaya Diri Ini Semakin Tenang Aku Mulai Mencoba Mempraktekan Apa Yang Pak Harjo Ini Minta Perlahan Aku Atur Nafasku Dan Berusaha Untuk Fokus Dengan Membersihkan Pikiran Sepertinya Mudah Karena Beberapa Kalimbah Margono Pun Memintaku Untuk Melatih Hal Seperti Ini Yang Disebut Meditasi Setelah Irama Nafas Mulai Teratur Aku Mulai Tambahkan Rapalan Yang Tadi Diberikan Oleh Pak Harjo Suara Gemercik Air Dari Kolam Ikan Di Sambing Gasebo Ini Perlahan Mulai Mengecil Dan Suara Angin Yang Tadinya Tidak Begitu Terdengar Kini Mulai Bisa Kurasakan Hembusan Dari Angin Malam Itu Setelah Suara Percikan Air Mulai Hilang Suara Hembusan Angin Pun Mulai Tidak Terdengar Tak Berselang Lama Kemudian Dalam Posisi Terpejam Aku Bisa Melihat Posisi Pak Harjo Dan Dua Orang Yang Berada Di Depannya Dalam Posisi Ini Aku Bisa Melihat Warna Dari Energi Yang Terpancar Dari Tubuh Mereka Ini Adalah Pengalaman Baru Yang Aku Rasakan Namun Saat Dirasakan Lebih Dalam Lagi Dalam Penglihatanku Ini Terlihat Ada Empat Sosok Di Sana Yaitu Ada Pak Harjo Dua Tamu Itu Dan Satu Lagi Sosok Makhluk Seperti Berbulu Namun Tidak Beraturan Sebagian Berbulu Sebagian Tidak Dengan Taring Bawah Menyeruat Keluar Sosok Itu Terlihat Sedang Mengunci Leher Salah Satu Dari Tamu Yang Terlihat Lemas Tadi Sosok Itu Tiba-tiba Mengujudkanku Dengan Secara Tiba-tiba Menoleh Dengan Cepat Ke Arahku Membuat Konsentrasiku Menjadi Puyar Fokus Le Ucap Harjo Dengan Suara Sedikit Tinggi Aku Kembali Memulai Dari Awal Lagi Namun Kali Ini Bisa Lebih Cepat Dibanding Tadi Aku Langsung Bisa Fokus Pada Sosok Itu Tangan Berbulu Tak Beraturan Dari Sosok Itu Ternyata Sudah Bergerak Bergerak Memanjang Menuju Ke Arahku Pak Harjo Seolah Tidak Peduli Dengan Pergerakan Yang Dilakukan Oleh Makhluk Itu Dengan Wajah Tersenyum Pak Harjo Berbicara Secara Batin Padaku Fokus Ke Ucapan Mu Depoke Nengatile Undangan Leluhur Mukui Ucap Pak Harjo Aku Menurut Apa Yang Dia Katakan Saat Tangan Dari Sosok Itu Mulai Semakin Mendekat Bau Dan Tekstur Bulunya Membuatku Semakin Jiji Di Sela Sela Bulu Yang Tumbuh Tidak Beraturan Pada Tangannya Itu Terlihat Ada Yang Bergerak Sebuah Makhluk Menjijikan Ternyata Hidup Di Sana Belatung Berlendir Berwarna Putih Bergerak Di Sela Sela Bulu Itu Rasa Mual Mulai Terasa Di Tenggorokanku Ditambah Bau Yang Tidak Sedap Dan Saat Tangan Itu Semakin Dekat Dan Aku Terus Mengundang Leluhurku Untuk Datang Dan Tiba-tiba Setelah Kuku Hitam Dari Sosok Itu Sudah Hampir Menempel Di Mukaku Sebuah Tangan Bergerak Menghalangi Dan Mematahkan Tangan Makhluk Berbulu Itu Wani Wani Tangan Koyok Anak Turunku Sosok Abimantra Muncul Di Hadapanku Ya Selama Ini Aku Memang Tidak Bisa Memanggilnya Jika Dia Muncul Itu Hanya Sesuai Dengan Keinginannya Dan Aku Tidak Bisa Mengontrolnya Untuk Datang Wapun Pergi Melihat Kehadiran Dari Abimantra Pak Harjo Seolah Mengangguk Tanda Memberi Hormat Pada Abimantra Pak Harjo Melangkah Mendekat Pada Salah Seorang Yang Dikunci Oleh Sosok Berbulu Itu Seraya Berkata Namun Dengan Perkataan Itu Sama Sekali Tidak Membuat Makhluk Itu Menyerah Pak Harjo Sempat Memberingatkannya Sekali Lagi Untuk Pergi Secara Damai Namun Peringatan Darinya Sama Sekali Tidak Diindahkan Dan Tetap Memilih Untuk Bertahan Di Sana Pak Harjo Kemudian Mengambil Segelas Air Dan Satu Daun Pakis Daun Pakis Itu Kemudian Sambil Dibacakan Sebuah Doa Bersamaan Dengan Air Yang Dibawanya Setelah Selesai Dibacakan Pak Harjo Meminta Orang Yang Dikunci Oleh Sosok Ini Untuk Mengunyah Dan Menelan Daun Pakis Yang Diberikan Pak Harjo Sambil Orang Yang Sedang Diobatinya Ini Mengunyah Daun Pakis Yang Diberikan Pak Harjo Kemudian Mengoleskan Air Yang Tadi Sudah Dibacakan Sebuah Doa Dan Efek Yang Terjadi Adalah Walaupun Yang Diolesi Leher Dari Orang Itu Namun Di Tubuh Sosok Berburu Itu Seolah Merasakan Kepanasan Ditambah Dengan Asap Yang Keluar Dari Tubuhnya Ditambah Lagi Setelah Orang Tersebut Menelan Daun Pakis Yang Diberikan Pak Harjo Tiba Tiba Sebuah Api Menyala Dari Tubuhnya Tanpa Melepas Kuncian Pada Orang Itu Efek Yang Dirasakan Orang Itu Sepertinya Merasakan Hawa Panas Karena Terlihat Dari Keringat Yang Langsung Mengujur Dari Kepala Hingga Badannya Sedangkan Sosok Itu Walaupun Merasakan Kepanasan Dan Kesakitan Namun Dia Tidak Mau Menyerah Dan Membebaskan Kunciannya Tanya Pak Harjo Pada Sosok Tersebut Mending Aku Mati Ketimbang Kau Menyerah Jawab Sosok Itu Menahan Kesakitan Melihat Kejadian Itu Abimantra Seolah Gergetan Dengan Makhluk Itu Abimantra Tidak Tega Dengan Orang Yang Menahan Efek Dari Kobaran Api Asral Itu Karena Memang Cukup Mempengaruhi Lingkungan Disini Hawa Panas Mulai Dirasakan Seluruh Orang Yang Berada Di Tempat Ini Bahkan Aku Pun Mulai Merasa Gerah Karena Kobaran Api Pada Tubuhnya Semakin Lama Semakin Membesar Abimantra Kemudian Mendekat Ke arah Sosok Makhluk Berbulu Yang Sedang Terbakar Itu Dia Raih Kepalanya Dan Kemudian Ditariknya Dengan Kencang Hingga Terlepaslah Kepala Dari Tubuh Sosok Itu Tubuh Yang Menjadi Kuncian Tiba-tiba Melebur Menjadi Arang Sedangkan Kepala Dari Sosok Itu Kemudian Dibawa Oleh Tadi Dikunci Oleh Makhluk Tersebut Dia Melakukan Gerakan Gerakan Menetralisir Efek Dari Makhluk Gaib Tadi Hawa Di Sekitar Pun Kembali Seperti Semula Pak Harjo Memintaku Untuk Menyudahi Apa Yang Diperintahkan Tadi Dan Mengatakan Basic Dalam Ilmu Ini Sebenarnya Sudah Punya Hanya Eksekusinya Saja Yang Belum Sempurna Sebenarnya Aku Sudah Tidak Perlu Mencari Guru Tinggal Memperdalam Saja Peripun Pak Raose Teseh Raose Sekboten Ambegane Dengan Santai Pak Harjo Bertanya Sambil Menyalakan Rokok Sampun Kepena Niki Pak Tapi Nembe Awak Raose Panas Bianget Padahal Wau Kulung Kademen Tanya Orang Yang Diobati Itu Pada Pak Harjo He Langgeh Uang Nembe Tak Bakar Seng Genggu Sampayan Merkota Dikon Lungora Gelem Untung Ngan Masih Dari Prosesnya Cepet Ucap Pak Harjo Menerangkan Sambil Menuju Ke arahku Walah Saya Satu Matur Nguan Sanget Ambegane Kuloh Sampun Kraus Ridi Eteng Niki Dibanding Wau Sak Dering Niki Ucap Orang Itu Berterima Kasih Setelah Itu Kita Ngobrol Sebentar Dan Pak Harjo Memberikan Beberapa Pesan Dan Tindakan Yang Perlu Beberapa Tirakat Sesuai Dengan Syariat Islam Ditunjukkan Oleh Pak Harjo Untuk Menghindari Ada Kiriman Lanjutan Setelah Itu Pasian Itu Pun Berpamitan Pada Pak Harjo Karena Kediamannya Cukup Jauh Karena Berada Di Kota Sebelah Sambil Berpamitan Orang Tersebut Meninggalkan Dua Bungkus Rokok Satu Disodorkan Untuk Pak Harjo Dan Satu Lagi Disodorkan Padaku Niki Kulo Haceng Pamit Pak Mas Bileh Mangkai Kedalunan Om Lampairi Di Tepih Ucapnya Berpamitan Oh Ngaten Gih Puan Monggo Nanging Kulo Haceng Besen Kalih Nyewon Pangabun Dan Menawi Enten Kelebatan Saking Kulo Niku Murni Salai Kulo Nek Enten Mangfaate Niku Jalaran Saking Gusti Allah Kulo Mong dados Perantara Mawon Monggo Nek Naceng Kundur Mugi Selamat Duki Tujuan Jok Niki Malah Repot Repot Nga Kemaringi Rokok Ucap Pak Harjo Mempersilahkan Pasienya Berpamitan Boten Nopo Nopo Wong Nampon Rokok Gembon Kulo Pamit Assalamualaikum Kedua Tamu Itu Kemudian Beranjak Pergi Waalaikumsalam Geh Monggo Monggo Ucapku Dan Pak Harjo Bersamaan Selepas Itu Pak Harjo Mempersilahkan Untuk Aku Mengambil Rokok Yang Tadi Diberikan Tapi Aku Menolak Karena Memang Dasarnya Aku Tidak Merokok Dan Aku Persilahkan Pak Harjo Untuk Mengambilnya Saja Kebanyakan Orang Yang Berobat Kesini Memang Tidak Ditarik Biaya Olehnya Dan Dia Juga Tidak Pernah Meminta Untuk Diberikan Sebuah Imbalan Apapun Termasuk Rokok Dan Lain-lain Hanya Saja Dari Para Pasiennya Yang Mungkin Merasa Tidak Enak Bila Hanya Ucapan Terima Kasih Makanya Mereka Berinisiatif Memberikan Rokok Dan Kata Pak Harjo Juga Kadang Ada Yang Memberikan Bahan Makanan Atau Cemilan Saat Datang Untuk Meminta Diobati Dan Pak Harjo Kembali Menegaskan Dia Tidak Pernah Menarik Imbalan Atau Meminta Bayaran Berupa Apapun Itu Singkat Cerita Setelah Itu Aku Diberi Jangan Oleh Pak Harjo Berupa Bersambung Nantikan Bagian Berikutnya Hanya Fakta Sejarah Terima Kasih Mas Rian Terima Kasih Teman Teman Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Saya Pamit Dulu Assalamualaikum Sampai Jumpa Di Bagian Berikutnya Agak Bindeng Suaranya Ini Lagi Pilat Mohon Didoain Biar Sembuh Biar Fit Kembali Terima Makasih Teman Teman Ya